Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B3, di sini akan menjelaskan tentang tugas Trello, yaitu pada mata kuliah, manajemen, no submanajemen proyek. Di dalam kelompok kami sini, saya akan memperkenalkan anggota, yang pertama yaitu saya sendiri, Wijang Agulana Tugusuma, sebagai produk owner, kemudian Dimas Pratama sebagai scrum master, dan ada Rosita Catur, Novanor Anggiraini, dan Novanor Anggiraini sebagai team development. Kemudian saya akan menjelaskan proyek backlog pada judi kasus kelompok kami, yaitu yang pertama, pembuatan rancangan UML. Pada pembuatan rancangan UML ini, nanti akan membuat sebuah flowchart tentang permasalahan dari si klien. Kemudian, untuk target selesainya, yakni pada rancangan UML dapat membuat flowchart yang bisa menyelesaikan masalah dari si klien dan diimplementasikan ke dalam aplikasi. Kemudian yang kedua yaitu login pemilik dan dropshipper. Pada proyek backlog kali ini, yakni nanti akan membuat sebuah skema database dan form codingan tentang login pemilik dan dropshipper. Target selesainya, yakni dapat membedakan akses antara pemilik dan dropshipper. Kemudian pada kelola data home, di sini nanti akan membuat sebuah skema database dan form home yang berisi berbagai fitur, tombol fitur yang ada pada aplikasi sesuai dengan flowchart yang dibuat. Target selesainya, yaitu dapat menampilkan fitur-fitur yang ada dalam aplikasi. Kemudian ada kelola daftar bunga. Di sini membuat skema database dan membuat form data daftar bunga. Untuk target pencapaian selesainya, yakni dapat menampilkan bunga-bunga yang akan dijual oleh si klien ke dalam form yang dibuat. Pada daftar bunga ini, nanti akan menampilkan deskripsi tingkat tentang bunga yang akan dijual dan harga pada bunga yang akan dijual. Kemudian selanjutnya, yaitu kelola data daftar dropshipper. Di sini nanti akan membuat sebuah skema database dan tentunya juga akan membuat form dari codingan, yakni menampilkan data dropshipper yang ada di klien. Untuk target pencapaiannya, nanti pada aplikasi, yakni dapat menampilkan daftar dari dropshipper-dropshipper yang ada pada atau yang bekerja pada di klien. Kemudian selanjutnya, yaitu ada kelola transaksi penjualan dan dropshipper. Pada proyek backlog kali ini, yakni nanti akan menampilkan sebuah form transaksi, penjualan, dan dropshipper. Pada fitur transaksi ini, tidak ada pembeda antara pemilih dan dropshipper. Kemudian target pencapaiannya, yaitu dapat melakukan proses transaksi. Yang ini pertama, untuk mencari bunga yang akan dipilih, kemudian bunga dipilih, dan dimasukkan ke dalam keranjang. kemudian dapat menghitung jumlah jumlah out-nya otomatis, dan kemudian dapat juga untuk menghitung otomatis kembalian. Kemudian, pada kelola gudang bunga, yaitu nanti akan membuat skema database dan form untuk gudang bunga, yakni dalam gudang bunganya terdapat bunga-bunga yang akan dijual, tapi untuk bedanya dari gudang bunga dan daftar bunga, di dalam gudang bunga ini nanti akan menampilkan jumlah-jumlah yang ada pada bunga yang dijual oleh klien dan ada di dropshedra. Target pencapainya, yakni dapat menampilkan daftar data bunga dengan jumlah yang tersedia. Kemudian selanjutnya, yaitu ada kelola laporan pengiriman. Pada project backlog kali ini, yakni nanti akan membuat skema database dan juga form untuk menampilkan laporan pengiriman, yakni laporan pengirimannya nanti akan bunga yang dari pemilik nanti akan dikirim ke dropshipper. Target pencapainya nanti akan ada menampilkan data-data dari pengiriman yang telah dilakukan oleh pemilik ke dropshipper yang dituju dan berapa jumlah bunga yang dikirimkan. kemudian selanjutnya yaitu kelola laporan pendapatan. Pada kelola laporan pendapatan di sini nanti akan juga membuat skema database dan form untuk menampilkan laporan pendapatan. Target pencapainya nanti dapat menampilkan data laporan pendapatan, yakni nanti pada fitur transaksi, kemudian popular transaksi sudah selesai akan menampilkan data pendapatan pada hari itu atau hari sebelumnya. Kemudian untuk projek backlog yang pertama perancangan UML akan dijelaskan oleh teman saya Dimas pertama ke sprint backlog yaitu sebagai scrum master. Baik, dari projek backlog pertama yaitu pembuatan rancangan UML terdapat 4 sprint backlog yang menakainya. Yang pertama adalah analisa kebutuhan fungsional sistem dan flowchart yang akan dikerjakan oleh Rosita Catur sebagai software engineer. Pada analisa ini dilakukan untuk menjadi dasaran dari pembuatan projek yang akan dibuat. Lalu yang kedua adalah membuat use case diagram yang akan dikerjakan oleh software engineer yaitu Rosita Catur pada fase ini akan dibuatkan interaksi apa saja yang akan bisa dilakukan pada aplikasi tersebut. Yang ketiga adalah membuat aktiviti diagram yaitu aktiviti-aktiviti apa saja yang akan dibuatkan pada projek tersebut. Fase ini akan dilakukan oleh software engineer yaitu Rosita Catur yang keempat adalah membuat kelas diagram yang dikerjakan oleh software engineer yaitu Rosita Catur pada fase ini akan membuat kelas-kelas diagram apa saja yang harus ada pada projek tersebut. Untuk selanjutnya akan diserahkan ke tim development. Selanjutnya untuk spin black log analisa kebutuhan fungsional sistem dan flow chart in progress pada tanggal 7 April jam 7 pagi kemudian selesai pada tanggal 7 April jam 9 pagi selanjutnya spin black log yang kedua membuat disk diagram in progress pada tanggal 7 April jam 7 pagi dan selesai pada tanggal 7 April jam 12 siang kemudian yang ketiga membuat aktiviti diagram in progress pada tanggal 7 April jam 1 siang dan selesai pada tanggal 7 April jam 3 sore kemudian yang keempat membuat membuat kelas diagram in progress pada tanggal 7 April jam 3 sore dan selesai pada tanggal 7 April jam 5 sore baik setelah keempat sprint berlog tadi telah selesai dikerjakan maka selanjutnya Scrum Master akan melakukan intes yaitu yang pertama melakukan tes pada sprint backlog analisa kebutuhan fungsional sistem dan flowchart yang kedua melakukan tes pada use case diagram diagram lalu yang ketiga adalah melakukan tes activity diagram lalu yang keempat adalah melakukan tes pada kelas diagram lalu lalu selanjutnya produk owner akan melakukan approval baik apabila pada tes yang dilakukan Scrum Master sebelumnya itu sudah dikira memenuhi perseratan dari awal yaitu dari perancangan UML dapat membuat flowchart yang dapat menyelesaikan permasalahan dari klien yang nantinya akan diimplementasikan ke aplikasi penjualan dari toko bunga saya bisa meng-approve dari keempat sprint backlog yang pertama yaitu analisa kebutuhan fungsi dan flowchart kemudian membuat use case diagram ketiga yaitu membuat activity diagram yang terakhir adalah membuat kelas diagram baik selanjutnya pada produk backlog selanjutnya ya ini login pemilik dendrosiper pada login pemilik dendrosiper ini terdapat 4 sprint backlog yang akan diterjemahkan oleh scrumaster baik dari projek backlog yang kedua yaitu login pemilik dendrosiper memiliki 4 sprint backlog yaitu yang pertama membuat skema database pemilik dendrosiper yang akan dikerjakan oleh software engineering yaitu rosita jator pada fase ini software engineering diharuskan untuk membuat sebuah skema dari database yang nantinya akan dijadikan dasar dari pembuatan form login lalu yang kedua adalah membuat desain UI login pemilik dendrosiper yang akan dikerjakan oleh desainer yaitu mafita andriana pada fase ini desainer diharuskan untuk membuat sebuah prototipe di figma dimana nanti pada form login harus ada tampilan username dan password yang harus dimaksudkan sebagai hak akses pada aplikasi tersebut lalu yang ketiga adalah implementasi desain UI login pemilik dan drop support coding yang akan dilakukan oleh software engineering yaitu rasita catur pada fase ini software engineering diharuskan dapat membuat codingan dari desain UI yang telah dibuat oleh desainer tadi lalu yang keempat adalah melakukan tes fitur login pemilik dan drop shipper yang akan dilakukan oleh monitoring dan controlling yaitu Nova monitoring dan controlling ini diharuskan untuk memonitor atau mengontrol fase-fase dari sebelumnya juga dan nanti akan melakukan tes apakah sudah sesuai dengan kebutuhan dari aplikasi tersebut selanjutnya akan saya berikan ke tim development baik selanjutnya yaitu stream backlog dari login pemilik dan dropshipper yang pertama membuat skema database pemilik dan dropshipper in progress pada tanggal 8 April jam 7 pagi dan selesai pada tanggal 8 April jam 9 pagi baik pada spring backlog yang kedua membuat desain UI login pemilik dan dropshipper in progress pada tanggal 8 April dan selesai pada jam 3 kemudian yang ketiga yaitu implementasi desain UI login pemilik dan dropshipper co-coding in progress pada tanggal 9 April jam 7 pagi dan selesai pada tanggal 9 April jam 3 sore lalu selanjutnya melakukan task fitur login pemilik dan dropshipper in progress tanggal 9 April jam 7 pagi selesai 9 April jam 5 sore baik setelah keempat sprint backlog dari login pemilik dan dropshipper tadi selesai maka saya sebagai skamaster akan melakukan tes untuk menguji coba apakah sprint backlog tadi sudah layak digunakan oleh klien yang pertama yaitu melakukan tes pada sprint backlog yaitu pembuatan skema database pemilik dan dropshipper lalu yang kedua yaitu melakukan tes pada desain UI login pemilik dan dropshipper lalu yang ketiga melakukan tes pada lalu yang ketiga melakukan tes pada implementasi desain UI login pemilik dan dropshipper yang keempat melakukan tes fitur login pemilik dan dropshipper baik selanjutnya akan saya berikan kepada dog owner baik apabila dari keempat sprint backlog ini sudah dites dan dirasa sudah memenuhi kriteria dari scrum master dan dapat memenuhi target penyelesaian pada awal tadi yakni dapat membedakan dan menampilkan dari akses login pemilik dan dropshipper maka saya sebagai produk owner dapat meng-approve dari keempat sprint backlog ini yang pertama membuat skema database pemilik dan dropshipper yang kedua membuat desain UI login pemilik dan dropshipper kemudian yang ketiga yaitu implementasi desain UI login pemilik dan dropshipper ke coding kemudian yang terakhir yaitu melakukan tes fitur login pemilik dan dropshipper kemudian untuk produk backlog selanjutnya yakni kelola data home yang terdapat disini yaitu terdapat 3 sprint backlog yang akan terjemahkan oleh scrum master baik dari produk backlog kelola data home terdapat 3 sprint backlog yaitu yang pertama membuat desain UI kelola data home yang akan dikerjakan oleh desainer yaitu novita andriana pada fase ini akan dibuatkan sebuah desain di figma yang nantinya akan diberikan oleh diberikan kepada software engineering untuk dibuatkan sebuah codingannya lalu lalu yang kedua adalah implementasi desain UI kelola data home ke coding yang akan dikerjakan oleh software engineering yaitu rosita catur pada fase ini dibuatkan codingan dari desain UI yang telah dibuatkan oleh desainer tadi lalu yang ketiga adalah melakukan tes fitur kelola data home yang akan dikerjakan oleh monitoring dan controlling yaitu nova monitoring dan controlling diharuskan untuk melakukan tes fitur pada tampilan home apakah home tersebut sudah sesuai dengan keinginan diet selanjutnya akan saya berikan ke tim development baik untuk spring backlog yang pertama membuat desain UI kelola data home in progress pada tanggal 11 April dan selesai pada jam 3 sore kemudian yang kedua implementasi desain UI kelola data home ke coding in progress pada tanggal 12 April jam 7 pagi dan selesai pada tanggal 12 April jam 3 sore lalu selanjutnya melakukan tes fitur kelola data home in progress jam in progress tanggal 12 April jam 7 pagi selesai tanggal 12 April jam 5 sore baik setelah ketiga sprint backlog dari kelola data home tadi telah selesai dikerjakan maka Scramaster akan melakukan tes untuk mengecek apakah sudah sesuai dengan keinginan dari sistem yang akan dibuat yaitu yang pertama melakukan tes pada desain UI kelola data home lalu yang kedua melakukan tes pada implementasi desain UI kelola data home ke coding yang ketiga melakukan tes fitur kelola data home ketika tes sudah dirasa sesuai sesuai dengan keinginan klien maka saya akan meminta approve pada product owner baik apabila tes yang dilakukan Scramaster sudah memenuhi dengan target pencapaian yang di awal tadi yakni pada kelola data home dapat menampilkan fitur apa saja yang terdapat pada form home yang akan dibuat aplikasinya nanti yaitu yang pertama saya dapat meng-approve membuat desain UI kelola data home kemudian kedua yaitu implementasi desain UI kelola data home ke coding dan yang terakhir yaitu melakukan tes fitur kelola data home selanjutnya untuk produk backlog yang keempat yakni kelola daftar bunga pada projek backlog kelola daftar bunga ini terdapat empat sprint backlog yang nantinya akan dijelaskan oleh skrom masyarakat pada projek backlog kelola daftar bunga memiliki empat sprint backlog yaitu yang pertama membuat segama database daftar bunga yang akan dikerjakan oleh software engineering yaitu resultat catur pada fase ini dibuatkan sebuah skema database yang nantinya akan dijadikan dasar kebutuhan apa saja yang harus dimiliki dari form dari kelola daftar bunga lalu yang kedua yaitu membuat desain UI data daftar bunga yang akan dikerjakan oleh desainer yaitu Novita Andriana pada fase ini desainer diharuskan untuk membuat sebuah desain yang berdasarkan dari database yang dibuat tadi lalu yang selanjutnya adalah implementasi desain UI data daftar bunga ke coding yang akan dikerjakan oleh software engineering yaitu Rosta Catur pada fase ini software engineering diharuskan untuk membuat atau membuat atau mengimplementasikan desain UI dari desainer tadi ke coding itu yang ketik lalu yang selanjutnya adalah melakukan test fitur data daftar bunga yang akan dikerjakan oleh monitoring dan controlling yaitu NOVA pada fase ini monitoring dan controlling harus mengecek apakah fitur tadi sudah bisa melakukan CRUD pada form data bunga selanjutnya akan saya berikan kepada tim development baik spring backlog dari kelola data daftar bunga yang pertama yaitu membuat skema database daftar bunga in progress pada tanggal 13 April jam 7 pagi dan selesai pada tanggal 13 April jam 9 pagi baik untuk spring backlog yang kedua yaitu membuat desain UI data daftar bunga in progress pada tanggal 13 April dan selesai pada jam 3 sore yang ketiga implementasi desain UI data dasar bunga ke coding in progress pada tanggal 14 April jam 7 pagi dan selesai pada tanggal 14 April jam 3 sore selanjutnya melakukan tes fitur data daftar daftar bunga daftar bunga in progress tanggal 14 April jam 7 pagi selesai tanggal 14 April jam 5 sore baik baik setelah keempat sprint backlog tadi dirasa sudah selesai pengerjaannya maka saya sebagai master akan melakukan tes pada sprint backlog pertama yaitu membuat skema database daftar bunga lalu yang kedua yaitu melakukan tes pada desain UI data daftar bunga lalu yang ketiga melakukan tes pada desain UI data daftar bunga ke coding lalu yang keempat melakukan tes fitur data daftar bunga jika keempat sprint backlog ini telah dirasa selesai sesuai dengan sistem maka scrum master akan memberikannya kepada produk owner baik apabila tes yang dilakukan oleh scrum master dikira sudah memenuhi dengan pencapaian target pada awal yaitu pada daftar bunga nantinya akan dapat menampilkan macam-macam bunga yang akan dijual ke pembeli dan juga pada data-daftar bunga nanti dapat menampilkan deskripsi singkat mengenai bunga dan terdapat harga pada bunga yang akan dijual baik baik apabila dirasa sudah menuhi saya dapat meng-approve dari yang pertama membuat skema database kemudian yang kedua yaitu membuat desain UI kemudian yang ketiga yaitu implementasi desain UI ke coding dan yang terakhir yaitu melakukan tes fitur pada data bunga baik selanjutnya untuk produk backlog selanjutnya yakni kelola data daftar drawshipper pada kelola data daftar drawshipper dibagi menjadi 4 sprint backlog yang akan dijelaskan oleh program master baik dari proyek backlog kelola data daftar drawshipper memiliki 4 sprint backlog yaitu sprint backlog pertama yaitu membuat skema database daftar drawshipper yang akan dikerjakan oleh software engineering yaitu rasta 1 pada fase ini software engineering diharuskan untuk membuat skema yang nantinya akan dijadikan dasar dari pembuatan form daftar drawshipper lalu dari skema tadi akan dibuatkan desain UI data daftar drawshipper yang akan dikerjakan oleh Novita Andriana sebagai designer lalu pada sprint backlog ketiga yaitu implementasi desain UI data daftar drawshipper ke coding yang akan dikerjakan oleh software engineering yaitu rasta jator pada fase ini dibuatkan implementasi implementasi ke coding dari desain yang telah dibuatkan oleh designer pada sprint backlog kedua tadi lalu yang sprint backlog selanjutnya adalah melakukan tes fitur data daftar drawshipper yang akan dikerjakan oleh monitoring dan controlling yaitu Nova pada fase ini monitoring dan controlling diharuskan untuk melakukan tes fitur pada data drawshipper apakah data tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan sistem selanjutnya akan saya berikan kepada tim development baik sprint backlog dari kelola data daftar drawshipper yang pertama yaitu membuat skema data data daftar drawshipper in progress pada tanggal 15 April jam 7 pagi dan selesai pada tanggal 15 April jam 9 pagi baik untuk sprint backlog yang kedua yaitu membuat desain UI data daftar drawshipper in progress pada tanggal 15 April dan selesai pada jam 3 yang ketiga implementasi desain UI data daftar drawshipper copy in progress pada tanggal 16 April jam 7 pagi dan selesai pada tanggal 16 April jam 3 sore lalu selanjutnya melakukan tes fitur data daftar drawshipper in progress tanggal 16 April jam 7 pagi selesai tanggal 16 April jam 5 sore baik baik dari keempat sprint backlog tadi saya sebagai scrum master akan melakukan tes yaitu yang pertama melakukan tes melakukan tes pada skema database daftar drawshipper lalu yang kedua melakukan tes pada desain UI data daftar drawshipper lalu yang ketiga melakukan tes fitur data daftar drawshipper lalu yang keempat melakukan tes implementasi desain UI data daftar drawshipper card coding jika keempat sprint backlog tadi dirasa sudah benar dan sesuai dengan kebutuhan sistem maka scrum master akan meminta approve kepada produk owner saya apabila tes dari scrum master sudah dikira terkirai target yang dituju yakni pada daftar drawshipper dapat menampilkan daftar drawshipper yang ada yang bekerja pada klien saya dapat meng-approve yang pertama untuk membuat skema database yang kedua membuat desain UI kemudian yang ketiga implementasi desain UI ke coding dan yang terakhir yaitu melakukan tes fitur data daftar drawshipper baik untuk projek backlog selanjutnya yakni kelola transaksi penjualan dan drawshipper pada projek backlog kali ini terdapat 4 sprint backlog yang nantinya akan dijelaskan oleh scrum master baik dari projek backlog kelola transaksi penjualan dan drawshipper memiliki 4 sprint backlog yang menyertainya sprint backlog pertama yaitu membuat skema database transaksi penjualan drawshipper dan pemilik yang akan dikerjakan oleh software engineer Rosita Jator pada fase ini software engineer diharuskan untuk membuat kebutuhan apa saja yang harus dimiliki pada form transaksi tersebut lalu sprint backlog kedua yaitu membuat desain UI transaksi penjualan drawshipper dan pemilik yang akan dikerjakan oleh designer novita andriana pada fase ini designer diharuskan untuk membuat tampilan di figma untuk nantinya sebagai pedoman implementasi kecoding dari software engineer lalu yang ketiga adalah implementasi desain UI transaksi penjualan drawshipper dan pemilik yang akan dilakukan oleh software engineer yaitu drawshipper datur pada fase ini software engineer diharuskan untuk bisa membuat implementasi dari desain transaksi yang telah dibuat oleh designer lalu yang keempat adalah melakukan test fitur transaksi penjualan drawshipper dan pemilik yang akan dilakukan oleh monitoring dan controlling yaitu Nova pada fase ini monitoring dan controlling diharuskan untuk melakukan test fitur apakah keempat sprint backlog tadi sudah sesuai dengan kebutuhan sistem selanjutnya akan saya berikan kepada tim development sprint backlog yang pertama dari kelola transaksi penjualan drawshipper dan pemilik yaitu membuat skema datatif transaksi penjualan drawshipper dan pemilik in progress pada tanggal 18 April jam 7 pagi dan selesai pada tanggal 18 April jam 9 pagi baik untuk sprint backlog yang kedua membuat desain UI transaksi penjualan drawshipper dan pemilik in progress pada tanggal 19 April jam 7 pagi dan selesai pada tanggal 19 April jam 3 sore yang ketiga implementasi desain UI transaksi penjualan drawshipper dan pemilik in progress pada tanggal 19 April jam 3 sore dan selesai pada tanggal 19 April jam 5 sore lalu selanjutnya melakukan tes fitur transaksi penjualan drawshipper dan pemilik in progress tanggal 19 April jam 7 pagi selesai tanggal 19 April jam 5 sore baik setelah keempat sprint backlog tadi telah selesai dikerjakan maka Scrum Master akan melakukan tes untuk menguji coba apakah keempat sprint backlog tadi sudah sesuai dengan kebutuhan sistem yang pertama yaitu melakukan tes pada skema database transaksi penjualan drawshipper dan pemilik yang kedua melakukan tes desain UI transaksi penjualan drawshipper dan pemilik yang ketiga melakukan tes dari implementasi desain UI transaksi penjualan drawshipper dan pemilik yang keempat melakukan tes fitur transaksi penjualan drawshipper dan pemilik jika keempat sprint backlog tadi telah selesai dilakukan tes maka Scrum Master akan meminta approach kepada product owner. Baik, apabila tes yang dilakukan oleh Scrum Master harus dikira mencapai target, yakni pada product backlog transaksi penjualan drawshipper dan pemilik, yaitu dapat melakukan transaksi yang dimana pada transaksi ini dapat mencari bunga yang akan ditransaksikan, kemudian dapat menambahkannya ke geranjang, dan kemudian dapat menghitung secara otomatis transaksinya. Baik, saya dapat meng-approve yang pertama yaitu membuat skema database transaksi penjualan drawshipper dan pemilik, yang kedua membuat desain UI, yang ketiga yakni implementasi desain UI transaksi ke coding, kemudian yang terakhir yaitu melakukan tes fitur transaksi penjualan drawshipper dan pemilik. Untuk product backlog selanjutnya, yakni kelola gudang bunga. Pada project backlog kelola gudang bunga ini terdapat 4 sprint backlog yang akan dijelaskan oleh Scrum Master. Baik, dari project backlog kelola gudang bunga memiliki 4 sprint backlog. Sprint backlog pertama yaitu membuat skema database gudang bunga yang akan dikerjakan oleh software engineering yaitu Rosita Catur. Pada fase ini software engineering diharuskan untuk membuat skema database yang nantinya akan dijadikan dasar dari pembuatan form gudang bunga. Lalu pada sprint backlog kedua yaitu membuat desain UI gudang bunga yang akan dikerjakan oleh desainer Novita Andriana. pada fase ini desainer diharuskan untuk membuat desain tampilan UI di Figma berdasarkan skema database yang akan dibuat oleh software engineer pada sprint backlog yang pertama. Lalu yang selanjutnya yaitu melakukan implementasi desain UI gudang bunga ke coding yang akan dikerjakan oleh software engineering yaitu Rosita Catur. Pada fase ini software engineering diharuskan untuk membuat implementasi kodingan berdasarkan desain UI yang telah dibuatkan desainer pada sprint backlog yang kedua. Baik pada sprint backlog yang keempat yaitu melakukan tes fitur gudang bunga yang akan dikerjakan oleh monitoring dan controlling yaitu Nova. Pada fase ini monitoring dan controlling diharuskan melakukan tes apakah keempat sprint backlog tadi sudah sesuai dengan keputusan sistem. Selanjutnya akan saya berikan kepada tim development. Baik, sprint backlog dari kelola gudang bunga yang pertama membuat skema database gudang bunga in progress pada tanggal 20 April jam 7 pagi dan selesai pada tanggal 20 April jam 8 pagi. Baik, untuk sprint backlog yang kedua membuat desain UI gudang bunga in progress pada tanggal 20 April jam 8 pagi dan selesai pada tanggal 20 April jam 11 siang. Yang ketiga implementasi desain UI gudang bunga koding in progress tanggal 20 April jam 12 siang dan selesai tanggal 20 April jam 4 sore. Lalu selanjutnya melakukan tes fitur gudang bunga in progress tanggal 20 April jam 7 pagi selesai tanggal 20 April jam 5 sore. Baik, setelah keempat sprint backlog tadi telah selesai pengerjaannya, maka Scrum Master akan melakukan tes pada keempat sprint backlog tadi. Yang pertama yaitu melakukan tes schema database gudang bunga. Yang kedua melakukan tes pada desain UI gudang bunga. Yang ketiga melakukan tes pada implementasi desain UI gudang bunga. Yang keempat melakukan tes fitur gudang bunga. Jika keempat sprint backlog tadi sudah selesai dilakukan tes, maka Scrum Master akan memberikannya kepada produk owner. Selanjutnya apabila tes yang dilakukan oleh Scrum Master dikira sudah mencapai target tujuan, dan yang ini pada produk backlog gudang bunga yaitu nantinya dapat menampilkan data daftar bunga dan jumlah bunga yang ada pada klien dan dropshipper. Kemudian saya dapat meng-approve dari keempat print backlog yang sudah dilakukan tes. Yang pertama yaitu membuat skema database gudang bunga. Kemudian yang kedua yaitu membuat desain UI. Yang ketiga yaitu implementasi desain UI ke coding. Dan yang terakhir yaitu melakukan tes fitur gudang bunga. Selanjutnya, apabila sudah selesai, maka ke projek backlog selanjutnya yaitu kelola laporan pengiriman. Pada kelola laporan pengiriman ini, nantinya akan dibagi menjadi 4 sprint backlog yang dapat dijelaskan oleh segera master. Baik, dari projek kelola laporan pengiriman, terdapat 4 sprint backlog yaitu yang pertama adalah membuat skema database laporan pengiriman yang akan dikerjakan oleh software engineering yaitu Rasta Catur. Pada fase ini, software engineering diharuskan untuk membuat skema database yang akan menjadi dasar kebutuhan apa saja yang harus dimiliki pada form laporan pengiriman tersebut. Lalu yang kedua adalah membuat desain UI laporan pengiriman yang akan dikerjakan oleh desainer, yaitu Novita Andriana. Pada fase ini, desainer diharuskan untuk membuat tampilan tampilan desain form di Figma berdasarkan skema database yang telah dibuat oleh software engineering pada sprint backlog yang pertama. Lalu yang ketiga adalah melakukan implementasi desain UI laporan pengiriman ke coding yang akan dilakukan oleh software engineering yaitu Rasta Catur. Pada fase ini, dilakukan implementasi ke coding berdasarkan desain UI yang telah dibuat oleh desainer pada sprint backlog yang kedua. Lalu selanjutnya adalah melakukan tes fitur laporan pengiriman yang akan dilakukan oleh monitoring dan controlling yaitu Nova. Pada fase ini dilakukan tes apakah keempat sprint backlog tadi sudah sesuai dengan kebutuhan sistem. Selanjutnya akan saya berikan kepada tim development. Baik, sprint backlog dari kelola laporan pengiriman yang pertama membuat skema database laporan pengiriman in progress pada tanggal 21 April jam 7 pagi dan selesai pada tanggal 21 April jam 8 pagi. Baik, untuk sprint backlog yang kedua membuat desain UI laporan pengiriman in progress pada tanggal 21 April jam 8 pagi dan selesai pada tanggal 20 April jam 11 siang. Yang ketiga, implementasi desain UI laporan pengiriman ke coding in progress pada tanggal 21 April jam 12 siang dan selesai pada tanggal 21 April jam 4 sore. Yang keempat, melakukan tes fitur laporan pengiriman in progress pada tanggal 21 April jam 7 pagi. Baik, jika keempat sprint backlog tadi sudah selesai pengerjaannya, maka Scrum Master akan melakukan tes apakah keempat sprint backlog tadi sudah sesuai dengan kebutuhan sistem. Yang pertama yaitu melakukan tes pada skema database laporan pengiriman. Yang kedua, melakukan tes pada desain laporan pengiriman. Yang ketiga, melakukan tes pada implementasi desain UI laporan pengiriman ke coding. Yang keempat, melakukan tes fitur laporan pengiriman. Jika keempat sprint backlog tadi sudah selesai dilakukan tes, maka Scrum Master akan meminta upload kepada produk owner. Baik, apabila dari keempat sprint backlog yang dilakukan tes oleh Scrum Master sudah memenuhi dari target penyelesaian, ya ini pada laporan pengiriman dapat menampilkan data laporan pengiriman dari pemilik ke drawshiver. Sudah dikira mencapai tujuannya, ya ini saya bisa meng-approve dari keempat sprint backlog. Yang pertama yaitu membuat skema database, yang kedua membuat desain UI, yang ketiga implementasi desain UI laporan pengiriman ke coding, dan yang selanjutnya melakukan tes fitur laporan pengiriman. Baik, apabila sprint backlog atau produk backlog yang kali ini sudah selesai, bisa ke proyek backlog selanjutnya, yaitu kelola laporan pendapatan. Pada proyek backlog kali ini, terdapat empat sprint backlog yang nantinya dapat dijemahkan oleh Scrum Master. Baik, dari proyek backlog kelola laporan pendapatan memiliki empat sprint backlog. Yang pertama yaitu membuat skema database laporan pendapatan yang akan dikerjakan oleh software engineering, yaitu Rasta Catur. Pada fase ini, software engineering diharuskan untuk membuat sebuah skema database yang nantinya akan dijadikan dasar dari pembuatan form laporan pendapatan. Yang kedua adalah membuat desain UI laporan pendapatan yang akan dikerjakan oleh desainer, yaitu Novita Andriana. Pada fase ini, desainer diharuskan untuk membuat sebuah desain tampilan di Figma berdasarkan skema database yang telah dibuat oleh software engineering pada sprint backlog yang pertama. Lalu yang ketiga adalah implementasi desain UI laporan pendapatan recording yang akan dikerjakan oleh software engineering, yaitu Rasta Catur. Pada fase ini, software engineering diharuskan untuk membuat implementasi kecoding berdasarkan desain UI yang telah dibuat oleh desainer pada sprint backlog yang kedua. Lalu yang keempat adalah melakukan test fitur laporan pendapatan yang dilakukan oleh monitoring dan controlling, yaitu Nova. Pada fase ini, monitoring dan controlling diharuskan untuk melakukan test apakah keempat sprint backlog tadi sudah sesuai dengan kebutuhan sistem. Selanjutnya akan saya berikan kepada tim development. Baik, sprint backlog dari kelola laporan pendapatan yang pertama membuat skema database laporan pendapatan in progress pada tanggal 22 April jam 7 pagi dan selesai pada tanggal 22 April jam 8 pagi. Dan untuk sprint backlog yang kedua, yaitu membuat desain UI laporan pendapatan in progress pada tanggal 22 April jam 8 pagi dan selesai pada tanggal 22 April jam 11 siang. Yang ketiga, implementasi desain UI laporan pendapatan ke coding in progress tanggal 22 April jam 7 pagi dan selesai pada tanggal 22 April jam 8 pagi. Yang keempat, melakukan test fitur laporan pendapatan. In progress tanggal 23 April jam 7 pagi dan selesai pada tanggal 23 April jam 5 sore. Baik, setelah keempat sprint backlog tadi sudah selesai pengejaannya, maka Scrum Master akan melakukan test apakah keempat sprint backlog tadi telah sesuai dengan kebutuhan sistem. Yang pertama, yaitu melakukan test pada skema database laporan pendapatan. Yang kedua, yaitu melakukan test pada desain UI laporan pendapatan. Yang ketiga, melakukan test pada implementasi desain UI laporan pendapatan ke coding. Yang keempat, melakukan test fitur laporan pendapatan. Setelah melakukan test, maka Scrum Master akan meminta approve kepada product owner. Baik, apabila tes yang dilakukan oleh Scrum Master sudah dikira mencapai target penyelesaian, yakni pada laporan pendapatan dapat menambahkan pendapatan yang ada pada hari itu atau hari sebelumnya. Nah, saya dapat meng-approve dari keempat sprint backlog yang ada, yakni yang pertama membuat skema database, kemudian yang kedua yaitu membuat desain UI, yang ketiga implementasi desain UI per coding, dan yang terakhir, yakni melakukan test fitur laporan pendapatan. Baik, sekian dari penjelasan kelompok kami, ya ini penjelasan mengenai trelo mata kuliah manajemen, boksop manajemen proyek. Saya mewakili teman saya dari kelompok B3, mengucapkan diri diri, apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.